Udah pake jas suruh rapi segala macem, udah pake jasi segala macem Eh disuruh buka telana gua Lah ini syuting apa? Assalamualaikum Nah ketemu lagi sama saya disini pada malam hari ini kita masih di konten Baba Mandra Konten DPR, duduk di bawah pohon rambutan Pada malam hari ini kita yang mana mengikuti temen-temen, kepinginan temen-temen tentang mengangkat almarhum Babe Binyamin Sueb Nah dan malam hari ini kita kedatangan tamu, ini saudara-saudara kita juga, ini dari komunitas Binyamin Sueb Fans Club Assalamualaikum abang-abang semua Waalaikumsalam 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 Ini hampir mirip, mukanya mirip-mirip bikin ini Yang ada di Biangkerok ini dia Ya 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 Ini mau nanya sejauh mana cerita Bapak Mandra sama almarhum Binyamin Sueb ya Mungkin ada cerita-cerita apa ya silahkan DPR Ya kalau mau cerita tentang almarhum Binyamin Gue gak bakal cerita tentang sejarah dia Ya 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 Secara umum Karena itu bukan kewajiban gue untuk memaparkan dalam hal itu Ya Kalaupun memang gue disuruh cerita tentang kedekatan dia sama gue Nah itu boleh Termasuk pengalaman dia sama gue Ya Kalau secara umum secara global tentang sejarah dia secara Konkret Kalaupun Gue tau Kaga bakal Bisa setau Sama yang punya ahli waris Bener Dan selanjutnya juga Gue gak punya hak buat ngejabarin semua itu Ya Kalau cerita yang lu harapin ya paling Yang gue bisa ceritain ya itu tadi Ya 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 Kedekatan gue sama dia sejauh mana Pengalaman dia sama gue kayak gimana Itu yang mungkin kita bisa ceritain malam ini ya Boleh-boleh ya Ya Kalau gue kan kenal dia boleh dibilang Secara deket itu Sama kenal masing-masing Ya Mungkin lebih daripada itu Omong kasarnya gue masih pakai telana color nonton layar tancap Gue udah kenal dia udah suka nonton film dia kan gitu kira-kira Iya Sampai kita tahu tentang sejarah dari beberapa pengalaman dia Yang dari Kita kenal sampai Sebelum kita kenal Juga kebetulan gue dapat informasi dari beberapa temennya Ya Temennya artinya Orang yang lebih senior dibanding dia Dia suka cerita Nah cuma balik lagi Kembali ke masalah gue Kedekatan dia Sekitar tahun 92 Oh tahun 92 92 Yang akhirnya Artinya gue sempet Kerja bareng sama dia Lewat film Sidul Nah di film Sidul itu Karena kita mungkin ya Kedekatan dia Kedekatan dia antara gue ini Ada Ada hubungan konteks Tentang masalah budaya Gini gitu Di luar syuting dia suka cerita Kan gitu Ya tentang Tentang jeruan dia lah Pengalaman dia suka duka di seni Kan gitu kira-kira Termasuk gue juga ditanya Ya ngobrol secara kekeluargaan Ya iya iya Secara Secara bukan secara umum Secara kekeluargaan Satu contoh Dia pernah ngalamin Dia bilang nih Sebelumnya gue jadi Pengen jadi penyanyi Sempet jadi kondektur Iya Segala macem gitu kan Pengalaman dia Mau nyanyi Bawa-bawa tas rangsel Ya kan Dia Jadi Ini dirangsel Sambil jadi kondektur Bawa rangsel dia Dia bilang Nah dia Dia bilang Kalau ada blues dulu Dia terus terang aja Dia bilang Dia paling hobi blues Blues Belum gampang Keromong Blues gitu Jadi kadang-kadang Dia cerita Gue ngalamin katanya Setiap ada Ini ada lagi narik Ada blues Ada yang ini Gue masuk ke situ Ya Ya pokoknya zaman itu Dikata ngamen Kagak ngamen dia Kalau ngamen Dibayar Pokoknya yang penting gue Bagaimana caranya gue Bisa nyanyi Jadi Oh Nyumbang suara Padahal mah katanya Banyakan ditolaknya dia Ya Ya soalnya kan penyanyi blues Ya sekagak-kagaknya Muka gedongan Iya Si Takut Tukang beca Bener-bener Bener-bener Dia cerita begitu Sakit Masakit Padahal gue kalau tadi Dan gue udah abis-abisan Abis jadi konektur Mandi dulu Di segala macem Ini kan udah siap Dia Dia datangin panitia Saya minta nyumbang Nyanyi selagu aja Padahal emang suara udah bagus emang bagus cuman maaf-maaf mungkin ya kagak nyambung sama muka kali dia alhasil ditolak dari cerita itu alhasil dia pernah ada juga almarhum Lili Suryani ada Rahmat Kartolo pada saat itu lagi kumpul nih gue juga kebetulan pada saat itu lagi jadi satu panggung nah ya sebelumnya biasanya kan nanti malam opentas yang di R di ada kan yang namanya Lili Suryani memang manggil Bapak manggil Babe manmin manmin aja pengennya lah ya manmin manmin aja ya mungkin ya apa umur pantaran kali ini pantaran apalagi Chris Biantoro kan sebelumnya Benyamin nama bahwa Chris Biantoro udah hebat nih kalau buka penyanyi mau begini ketidrak nih ya ini apaan almarhum nyaut kagak apakah kita mesen dulu pernah katanya gue ditawarin suruh nyanyi Hai dulu ada lawannya sebelumnya Benyamin ada dulu penyanyi gue lupa namanya nih sekarang jangan jadi inget suka pakai baju pangsi merah peci merah itu temen duetnya Hai Lili Lili suara hari mukti yaitu orangnya ganteng kan pokoknya jamaah banget ganteng dah Nah itu lawan main dia begitu penyanyi temen lawan laki-lakinya meninggal ini menurut cerita almarhum nih di bareng nih lagi berkumpul bener-bener kagaknya tapi orangnya nyaksiin yang ditunjuk-tunjuk mesem doang sih misalnya pertama gue disuruh nyanyi sama dia pertama datang dia katanya gue disuruh nyanyi sama produser Kaman dulu Lili Suryani penyanyi udah hebat tiba-tiba dateng lah produser ngajak penyamin suruh duit ditolak kagak mau melilis gua nggak mau masuk penyanyi gua masuk masa gue penyanyi emang cakep banget Lili Suryani perempuan cakep muda dia suruh nyanyi aja Rahmat Kartolo gua dibangga-banggain sama si Lily Suriani kira-kira cerita-cerita bercandaan begitu ya alhasil kita juga dapat pengalaman sedikit demi sedikit ternyata orang yang bahasa kata terakhir sukses gitu kan Hai kagas mata merta tiba-tiba dari awal juga dia dengan mudah mencapainya perjuangan perjuangannya jungkir balik berdarah-darah penuh pengorbanan alhasil begitu jadi juga emang kaget tanggung-tanggung enggak bahasanya enggak bedanya gini matang puun sama matang dimpos matang karbitan ya biasa enak-enaknya boleh karbit adanya pisang kaget di kaget di karbit ke zaman sekarang udah matang duluan ya dipentok sana dipentok sini jadi matanya campur-campur mod jadi kalau yang kelas-kelas begitu ya karena memang perjuangan itu yang bikin dia jadi kuat Hai kalaupun suatu saat tiba-tiba dia menjelit namanya udah mampu bau diri mampu bau diri ya maaf-maaf beda sama artis yang kaget beda artis kaget nih begitu yang tadinya kaget ada apa-apanya begitu melejit namanya hebat waduh susah nyari helm dia habis palaik lah bahasa orang tua dulu kaget muat helm artinya apa halanya gede udah kaget mau diatur ngatur mau wah gua merasa dirinya juga eh Emang lo katanya tulak bilang di mana di sini bukan di leher artinya banyak bintang yang kagak mestinya dia jatuh bisa jatuh sendiri nggak dijatuhin sama temen nggak dijatuhin umusku dia mah di menjatuh sendiri kebangetan aja gigi kebangetan repot bau diri sendiri bener nggak ya jadi bahasa kata karbitan itu yang tadinya mau diatur sama temen mau dinasehatin pada saat dia ngetop waduh jangan coba-coba jangan tiba ngeluh temen saudara mak bapaknya kalau perlu ngatur ntar dulu mak bagaimana kata gua kan mak lu pada gua empani nih ya itu emak diluluhin kasarnya dan itu bukan seorang dua orang yang gua temuin yang begitu makanya dibatuh terus terang aja kagak disumpahin bimak kena sumpah sendiri nah beda sama orang yang kelas begitu karena ya dia punya pengalaman dengan jirih payah begitu selalu diukur sama perjalanan perjalanan dia itu nggak mudah sampai kayak begitu dan lagi ya makanya rada kuatan umurnya umur nama naiknya panjangnya adanya baru nonton serut gitu tetep licep pilar lagi kalau kata lagu mah baru satu album gua atau dua album eh udah ngelicep lagi gitu lagu baru sedeng resapnya ini mengetop masih sedang tembeneknya udah hilang tembenek orang baru kaget kaget artinya artinya orang yang sekelas dia karena kenyang makan asam geramnya penuh dengan perjuangan dia juga kuat dalam setiap menghadapi persoalan yang sifatnya ini bakalnya ngemgegoyangin dia mudah-mudahan orangnya kelas begitu udah kuat kuat mengatasinya bal belum lagi dengan gusu gerusan dengan anu dia lagu apa sih yang kaget pernah dinyanyiin kalau perlu lagu setan doang yang kaget nyanyiin ya coba deh kalau bicara masalah karya jangan ngomong dah mau lagu apanya orang-orang orang baru mau niat baru kepikir dia udah nyanyi duluan dulu gua pernah tahu yang namanya Iwaka ya lagu rap yang ngerap itu belum lahir di Indonesia dia udah ngerap duluan mau lagu dia kan melek-melek orang Betawi yang punya album Jawa dia doang nyanyi lagu Jawa lagu Sunda lagu dangdut sekalipun ciri khas dia nggak bakal terlepas di melagu apa kayak di merusak tapi ada beberapa lagunya yang memang betul-betul lagu serius gua kagum kasarnya dia bisa menjadi contoh dan pejuang buat seni Betawi dia salah satu seni Betawi yang mengangkat betawi seni Betawi ke permukaan elit ya dia ya lagu boleh dibilang ya ya itu tadi gue bilang lagu apa sih yang belum pernah dinyanyiin gue bingung lagu apa seriusa nyanyi dia lagu apa dah lu asal lu baru mau nyebut gue dia udah duluan bicara masalah pengalaman di film nah ini pertama kalau gue denger kan pengalaman di film dia kan ngangkat almarhum Nawi Ismail sampai dibilang dia kapok nggak mau main film gitu karena yang namanya dibilang emang apa kapok gue gitu tapi bagaimana gue main syuting udah lama banget duit itu belum bawa gua pulang nungguin termin kadang-kadang udah gitu kan yang namanya daman dulu film gue juga masih ngalamin daman layar lebar itu ngambil duit yang sesuai dengan aturan itu cuman tiga kali Hai tanda tangan kontrak pertama belum syuting ini kadang-kadang udah bisa sampai nanyain ini film jadi pakai ya bisa dua bulan itu udah makan duitnya duit udah habis-habisan dah panjir-panjir ya iya anggaplah termin pertama 40% itu bisa dua bulan kagak syuting duit tapi habis-habisan betul tak beletak aja syuting lalu itu kagak punya dah mau nggak mau kita minjem sama duit siapa kita pinjem buat ongkos syuting dah berapa lama kita syuting lalu ini utang kalau kalau di bahasa masa sekarang udah selebar ketek nih baru termin kedua termin kedua itu gua kalau kakak kalau nggak kasbon kalau terpaksa ya mau nggak mau kita dengetin deketin unit kasbon udah itu tinggal berapa tinggal 30% selanjutnya itu nggak boleh diambil nggak boleh nggak boleh harus dubbing dulu dulu dubbingnya itu di PFN interstudio di Pena segala macem di kotak tuh nah iya itu dubbingnya disitu nah gua ngerasain tuh kayak begitu nah dia cerita sampai kayak begitu jadi film dia akhirnya sampai dia mau lagi sampai dia mau lagi jadi dari kagak mau ya karena alasannya tadi enakan gua nyanyi di panggung habis nyanyi selesai turun ya dapet duit ya gitu lah kalau film kan lama banget gitu sampai dia ya kasarnya pengalaman dia itu sebagian kecilnya sama gua gitu nah ketemulah didul tahun 92-92 syuting gitu ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol nah alhasil sampai ada pembicaraan antara saya sama dia ya maaf pada saat itu bicara masalah bahasa masalah logat kalau dia kan menggunakan bahasa E ya kan kalau gua kan menggunakan bahasa kata A kalau kata ada orang kalau ada yang ngomong katanya kalau E kota tuh kalau A pinggiran kalau kata gua lain A sama E sama-sama ada dulunya jangan nyengata kota elu nyengata pinggiran elu kan gitu kira-kira kalau A sama E sebenarnya dia-dia juga ada cuman perlu kita tahu kalau A dari mana dasarnya kalau eh kudu tahu dasarnya jangan kalau kagak tahu jangan sok tahu gini kira-kira kalau sok tahu bikin jadi orang keder kan kalau kagaknya ngikutin kalau nggak adanya ngikutin kita lagi jalan aja entah kita keder belakangnya bagaimana ngikut kita kondangan karena ikut kondangan kira-kira gitu jadi A yang penting kudu tahu kalau A dasarnya dari mana kenapa jadi A kalau eh kudu dasarnya dari mana eh cuman hari hari ini malam ini gua membahas itu dulu gua mau cerita tentang bicara masalah almarhum benyamin alhasil hasil gua ngobrol berdua tetap dia menggunakan kata eh eh gua kata A jadi makanya dul pada saat itu bahasanya kaya karena Betawi juga ada A ada eh nah secara tidak langsung kan kita memperkenalkan budaya Betawi bahwa Betawi itu enggak cuma melulu eh gitu kan enggak melulu A jangan dipilah-pilah artinya muncul lah semua itu makanya mungkin lu bisa denger kan lu bisa nyaksikan kan didul dia menggunakan kata eh banyak yang kenal tetap tetap seorang benyamin enggak luntur kan gitu lah gua juga menggunakan kata A gua juga enggak kalah tetap nongol kan gitu kira-kira ya berarti kan bahasa enggak jadi masalah jangan kalau lu kata antara temen lu beda dibang beda bahasa lu kudidali ribut mau jadi apaan makanya kalau bahasa Betawi Betawi bukan punya orang punya budaya Nah kalau seluh yang namanya ngerasa budaya ya ini budaya kita kan gitu kira-kira jadi jangan kalau tiba-tiba beda apa baik-beda karena kudidali ribut bener-bener asal beda ribut lalu longok aja diri lu ada yang sama enggak gitu kan lu longok aja lu kalau punya bini nih lu punya bini ya udah punya bini lu udah kalau lu ngaku bujangan gue sempet contoh yang paling gampang lu kawin sama bini lu lu karena beda apa karena sama beda yaudah yaudah terimain aja bedanya gitu kira-kira coba kalau lu sama bu Zek lu kawin bersama waduh bahaya kira-kira gitu ya jadi kita bahasnya masalah beda bahasa tadi bukan kan jadi ukuran kita enggak saling mau mengenal ya Nah itu itu satu contoh dengan bahasa kata A dan E akhirnya ngobrol 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 banyak syuting alhasil juga di banyak masih masih masukkan ngobrol ya kan gua bahasanya sama dia gua nganggap bahwa dia itu bagian dari keluarga orangtua nah cuma makan di PLM posisi gua kan emang kagakur gua ngobrol ya ya emang kan dagangannya itu nah balik lagi tentang gua sampai bekali-kali gua diajak di luar dul pada saat itu mau nyamin tuh Bang haa penyamin iya satu contoh kaya matbeken kalau nggak salah ya matbeken ya gua pernah diajak main matbeken guanya kaget-kaget nggak sanggup karena kerjaan gua ini banyak kalau ngomong udah ngomong Rano gitu kata gua nih saya emang kalau dia kasih ya saya bisa padahal maksud gua mudah-mudahan Rano kagak mau nggak ngasih gitu gue nggak tak gue nggak sak pada saat itu masih masih main lenong gua jadi syuting main lenong syuting main lenong babak pelur kan ya capek terus dianggap mana syutingnya jauh wacono di daerah apa syutingnya pasar parung masuk dalam si seeng syuting situ iya dah kalau itu lu gitu kalau lu kata Rano ya ntar gua ngomong balik lagi dia no udah dikasih sama Rano ya mau nggak mau gua main udah-udah lagi syuting udah dua ya tiba-tiba dia punya kerjaan di TPRI gua lupa namanya itu pokoknya dia sendirian yang pakai ada Benjamin show Ben show Iya kali ya lupa namanya Ben show gua disuruh main sama dia dia ampun mana abis main lenong malemnya siangnya sepagi syuting sorenya gue tidur ya kapan habis main lenong malamnya sepaginya syuting dul sorenya kuduk dia acara dia nih gua atas saya kagak sanggup capek mungkin gua gua doang kali ini pernah diomilin dia lu guanyeng ngujur eh abu begitu lu guanyeng nyuruh masih kagak mau juga terus mau abu lho muset itu marahan beneran-beneran tuh lu marah beneran bukan diomilin sampe melotop gitu pokoknya gua tungguin loh ini siara ntar siara langsung lagu udah kagenahan ini capek ngantuk gitu kan waduh ntar pokoknya setelah habis syuting dari sini nih Rano gua kasih tau jam sekian aku udah abis lah coba setelah darah dia apa? setelah darah produsen diatur dia jam sekian lu ke sana? mana gua bawa mobil sendiri kan? ya ilham lo gua inget banget udah capek banget gua emang gak bisa apa kalau kagak jangan sekarang kayak besok ya kan acaranya udah sekarang ngomong udah kaginak aja dia mana baru melotot buset ini gua diajak nyari duit apa diajak berantem? lah kalau ukuran nyari duit gua nyerah karena gua anggap dia orang tua ya kan gitu ya mau gak mau gua nerima makanya mungkin orang kali yang diajak nyari duit nyonggah cuman gua doang terus pake dia diomilin dulu lagi ya gua doang kali sama dia loh bayangin orang diajak nyari duit kan kudunya girang ya apalagi ngajak itu seorang benyamin enggak ngajak benyamin buset lah orang-orang mau gua aduh kalau perlu pantatnya megah iya bener kan iya maksudnya kan idola orang hebat orang besar gua saking kagak nahan capek capek ngantuk ntar kebagaimana lah nyuruh nyuruhnya baru marah-marah ya kan gua di nerima juga iya sama ngadat cuman kagak adatnya kagak berani kagak dateng lah lah belangsang udah gua akhirnya udah udah angkat dah lu gak percaya gua sampai di parangin polisi di jalanan parangin polisi ngawal mas mending enak aja dari anu di lebak bulus lebak bulus mau ke tpri kan lewat anu 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 tamrin eh apa sih jebatan bunderan HI eh bukan dong lalu bagaimana sih? lewatin lebak bulus dari lebak bulus mau ke tpri kan lewatin anu semanggi semanggi mau nanjak semanggi hujan gede angin gede macet hujan macet kagak bergerak lah tidur apabila tidur di dalam mobil gua dirian diketok-ketok ke polisi udah katanya orang mati kali udah capek mana ngantuk ketiduran segala macam nyampe disono di tpri di omelin lu dari jam berapa? gua udah telepon nomor anu katanya lu dari jam sekian katanya udah pergi lu kemana dulu? ketiduran ketiduran mana? di mobil gua udah coba tanya dandan dandan dalam waktu gua ya ampun cuma itu kira-kira yang punya pengalaman bener sampe sekarang gua gak bakal lupa artinya dia ngedidik gua bener-bener anu belum nanti dia ngomong dinasihatin begini 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 iya 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 harapan gua siapa lagi? lah sem gak bisa dah kayak itu mah gua cuma elu ya gak sanggup sayanya yang lain aja siapa kek? gitu kalo gua terusin kayak dia gua udah nolak duluan artinya gua yakin bahwa kalo gua ini gak mampu karena gua gak bakal mampu gak? jangan sama deket aja kagak bakal ketemu karena gua yakin banget kalo nanti dia mah lebih segala galanya bisa punya kemampuan udah syuting dah syuting udah udah pake jazz segala macem udah segala macem syuting awel kayak dulu mah bikin kayak anu ceritain insya Allah warta berita iya dunia dalem berita gua inget banget itu udah pake jazz suruh rapi segala macem udah pake jazz segala macem eh disuruh buka telana gua hahaha hahahaha 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 pantes dia suruh bawa kolor iya pake kolor bola iya kolor bola kan begini iya udah segala macem udah di make up loh namanya kayak anu sama dulu penyiaran eee warta berita gitu oh iya 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 berdua-dua mau dia manakah gak pake latihan lagi iya kan gak latihan lagi oh langsung aja tuh dia mah udah membacok gue udah kesitu aja hahaha ini apa nih dah ilah lu mah bisa asal baru menanya ntar kita pergi mana dah ilah lu mah bisa hahaha lah bisa nya dimana orang dulu tau lo dikasih tau lo dikasih tau lo dikasih tau dulu briefing dah kalau bahasa sekarang man iya 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 ini gak pake begini udah pake baju rapis gue lah macem lah suruh buka tanah hahaha lah ini adegan apa sih iya lah udah syuting dah kagak pake tanah nih pake kolor doang kolor doang gak tau ini sama dia juga begitu hahaha warta berita warta berita warta berita pokoknya asal berita yang jelek dikasih ke kita hehehe gitu ntar ini bagus dia ya jadi emang berdua-dua kan pake warta berita tuh kayak jaman dunia dalam berita kan iya ntar gue dimarahin sama dia ini bagaimana sih kagak di luar kagak di dalem hahaha tapi dia tau geliwa gak tau hahaha lah warta berita berdua-dua masih ribut juga kan gimana kagak di mana rame dah ceritanya sukses dah gitu selesai udah gue pikir udah kelar gue suruh lari ke depan sama dia tapi uber sama dia jadi ketahuan bahwa kita ini pake kolor doang hahaha atasnya doang aja iya endingnya begitu endingnya itu ntar dia ngomong-ngomong aja hahaha maunya kira-kira begitu iya alhasil mungkin gue nganggap bahwa dia itu dia idola gue dia guru gue dia juga guru iya kasarnya orang tua orang tua karena banyak pesan-pesan rasa kekeluargaan itu ada belum lagi pada saat itu gue masih punya anak kecil si Pia iya yang perempuan perempuan kan kalo di dul kan dia emang kagak pernah akur gue iya iya iya